Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soli dan soliha bagaimana kabarnya? Tentunya semuanya baik-baik Dan semoga keluarga yang ada di rumah sehat semuanya Amin Oke pada kesempatan ini kita akan mempelajari Pendidikan agama Islam Berpujung tentang pohar Namun sebelum kita memulai pembelajaran padakan ini Mari kita terlebih dahulu dengan membaca doa bersama Sikap berdoa di hal-hal terdiri Dijai-dijai spread to beda spread to beda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Anak-anakku yang soli dan soliha Silahkan alat tulisnya dikeluarkan dan disiapkan Sebelum kita memasuki pada pokok materi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu Dua mempelajari Bapak pokok harum Yang pertama yaitu memahami pengertian pengaruh Tujuan yang kedua yaitu Memplementasikan pemahaman pengaruh dalam kehidupan seharian Oke Karena anak-anakku yang soli dan serikat Tentunya kita sudah siap untuk memasuki poforma Yang pertama Tentang pengertian koharok Apa itu koharok? Secara bahasa koharok berarti suci atau bersih Sedangkan secara istilah koharok adalah Menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari akis Dan menyucikan diri dari hadas Apa itu hadas? Sebaliknya kita akan membahas tentang kemerdian di hadas Hadas adalah suatu kondisi Dimana seseorang dalam keanggapan tidak seci Menurut ketentuan syara atau aturan hukum islam Hadas dibanding menjadi dua Yang pertama hadas besar Dan yang kedua hadas kecil Oke Anak-anakku yang soli dan serikat Sampai sini sudah terakhir Kita lanjutkan pada Pembatasan selanjutnya Yaitu Pengertian hadas besar Hadas besar adalah kondisi hukum Dimana seseorang dalam keadaan janabar Apa itu janabar? Janabar adalah status umum yang tidak berbentuk fisik Sehingga janabar tidak identik dengan kotor Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hadas besar Hadas besar adalah yang disebabkan oleh hadas berikut ini Satu, karena melahirkan Dua, datang bulan atau haid bagi wanita Tiga, keluarnya darah nifas bagi wanita Empat, berhubungan suami dan istri Lima, luar mani Keenam, meninggal dunia Dan anak-anakku yang soli dan serikat Inilah lagi macam-macam hadas besar Oke, selanjutnya Pengertian hadas kecil Apa itu hadas kecil? Tanda secil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini Satu, keluarnya sesuatu dari hubur atau anus Dan hubur atau kemaluan Dua, menyentuhnya hubur dan kemaluan Dengan telapak tangan bagian dalam Tiga, hilangnya akal Lakukan tidur, epilepsi, gila, dan mampu Oke, inilah lagi materi tentang boharo Semoga apa yang kita pelajari ini Bisa bermanfaat bagi kita semua Dan tentunya kita bisa memperhatikan Dalam kehidupan sayang ini Mari pertemuan ini kita tutup bersama Dengan membaca berat Sikap berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terhadap semua anak itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton